Ketidakpastian harga panen tidak menciutkan mental petani yang sepenuhnya menggantungkan hidupnya dari bertani. Mereka akan terus menanam demi tercukupinya hajat kehidupan. Halo bose, ketemu lagi di channel cerita tani. Kali ini kita berada di lahan cabai siostavi milik Pak Kamuji di Desa Mojorembung, Kecembatan Kradenan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Seolah memberi suntikan semangat dalam bertani, cabai siostavi miliknya tetap menunjukkan performa yang maksimal walaupun tidak didukung oleh cuaca dan harga panen yang baik. Menurutnya ada perbedaan yang sangat mendasar antara cabai siostavi dengan varietas cabai lain yang pernah ia tanam. Lalu apa yang membedakan? Simak cerita selengkapnya. Halo bose, kali ini kita berada di lahan cabai siostavi milik Bapak Kamuji di Dukuh Banjarjo, Desa Mojorembung, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora. Selamat menjadinya. Selamatㅋ Selamat pagi, selamat pagi ya! Ya saya selamat lagi bisa dan tidur. Ya, tidak? enggak jauh enggak Niki baka Muji keresan petani-petani se-Indonesia ngertos gipang jenengan pinongko petani ingin menanam cabai tahan birus saking siostati keresani petani-petani Indonesia kertos nih ribu niku kesan pertamanya jenengan nanam cabai siostati kesan awal ini kelompon nanam siostati tiga kali tiga tahun tiga tahun eh kesan ini kue awet pertama nih kan tahan virus kedua buah ini ku Dedi ya pokoknya buahnya Dedi nge-dedi wakil lebat kalau mungkin untuk petani-petani yang yang dari luar jawa kalau bahasanya Dedi itu lebat buahnya lebat banyak sekali di terus nepa Nenani pun pripun mbak Rapa Nenang saking tengah siostati ini panjang Alhamdulillah saya angsal kata weh Niku awet pertama Niku nanem pun pun kaget kan kalau banding ke siostati kali bibit-bibit yang lain pas nanem nopo Niku pertama tahun pertama Niku kalau nanem siostati kali itu dibandingkan siostati lebih unggul untuk buahnya untuk lebat buahnya itu yang kedua tahun kemarin itu siostati saya bandingkan dengan ternyata lebih unggul siostati juga terus menawi bakulipun pengepul untuk pengepul Niku remen buatan kagengen Nih buatan kecilian niku siostati tapi ini berarti secara buah cabai siostati sudah pas sesuai selera petani dan juga pengapul di Kejamatan Keradenan Kabupaten Lura Nih dan ini jenengan milai nanem cengen siostati ini kapan Pak Pak Uji Niki tiga kali tanam berarti tiga tahun Oh ya berarti rong ebu selikur ngomong milai ginakan siostati ini berarti sak derengnya tersih Niki waw ini waw ini tersih awet nom keluarkan pun nanem lombok tapi dereng-derengnya ternyata siostati oh nge-nge berarti kanan kiri oke rastu yow ini jenengan cobi tapi sing madep mantep sing jenengan tanam terus tiga tahun Niki siostati ini juga Niki lahani pun niki jenengan tanemi siostati ini Niki Sampun panen penghentan? Niki Alhamdulillah pun panen penghenteng sekawan penghenteng sekawan nge-peng sekawan nge-peng sekawan nge-peng panen meleh ngang kaping limau napan kita nge-paling ya kali jentenan meleh-kali jenten meleh Niki salah jenge Pak Kamuji Niki babakan lahan sing jenengan tanemi siostati ini tersani padang-kadang tani ngertos menikau lah status lahani pun tinggal baru nge-peng rondo jenda Niki lahani lahani nge-peng rondo nanem pantun terus nge-peng rondo tanemi siostati walaupun Pak Kamuji sudah nanem cabai siostati 3 tahun tapi untuk taneman cabai yang kali ini nah ini lahani berlu nah lahani dati nge-peng rondo terus ala jenge pun Pak Kamuji karena ini pada orang-orang kadang-kadang tadi nge-peng rondo kok tengg sana daerah sana sipon nge-peng rondo kan nge-peng jarang tuh nge-peng rondo bulan-bulan nge-peng rondo nge-peng rondo nge-peng rondo nge-peng rondo sakit nanem siostati panen yang jelas tanemannya saya sakit panen nge-peng rondo sebabnya cara budidaya ini pun pripun terus pupuk dasarnya nge-peng rondo nge-peng rondo dipun sampai ke sana kadang-kadang panis indonesia nge-peng rondo untuk pengelolaan lahan pertama ini tuh pupuknya pupuk dasar ini tuh nge-peng rondo poska pun sekarang itu kulo sukani dua kental untuk tanaman cabe sekitar 3.000 lebih kemudian untuk pengocoran itu memakai mutiara MPK 1616 nge-peng rondo mauon itu setiap seminggu sekali atau berapa hari sekali ngocor untuk pengocoran pertama ini tuh kulo nge-peng rondo campuri kali terikoplus Triko plus Triko plus sakin nyapal terbang berarti nih ku eee nopo statusnya pune menawi ngagem Triko plus ini nge-peng rondo nge-peng rondo nge-peng rondo tapi wajib ngajib ini kangen mencegah lai pusarium kangen mencegah lai pusarium kejeng rondo untuk ubat-ubatan itu nge-peng rondo setiap seminggu sekali atau sebuah hari sekali sempot Semprot, ini kan musim belum hujan, kalau musim hujan nanti beda lagi Terus itu pas nonton apa? Sampon manu? Sampon pembuahan atau panen? Pembuahan itu nge-nge pupuk buah, kemudian untuk yang semprot itu menggunakan MKP Kemudian ubat-ubat yang lain seperti ubat jamur, victory, kemudian untuk mengatasi trip, untuk kebul menggunakan bahan aktif imigdalopid dan diaventurol Nah, semenikau ini kan Sampon panen penge sekawan, terus penge panen penge jangsal Dan itu tersebut dipun buku? Bukan Oh Sampon Sampon Terakhir pupuk buah Terakhir pas penge pas penge buah Ini terus terang kersane seng jendangan terapke Nah, ini ngantos cabesios, caget panen Mungkin kersane pun dipun gedok tulah raken, dipun agam, dipun kopi paste Dan ini baru kajang-kajang tani se-Indonesia Terus alat jengipun ini Pak Kamuji, ini pun sewo ini Ini panenan ini pun Sampon angsal minta ini Ini untuk yang keempat ini nambih angsal dipun total 24 kg Oh Untuk yang panen yang ketiga kemarin Oh, ini yang panen ketiga Terlalu dikur gilong Nah, menawi dipun total Beli ikang sepesan Ngantos peng sekawan Di total kinten Kinten-kinten Seket kilu, ini kurang lebih Oh, seket kilu Berarti seket kilu ini itu statusnya Jadi, buatan normal Oke Terus yang beli ii Jadi, ya amargi suatanya ekstrim Nah, ini pun panen, sakit panen Katu sungotan itu ya Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama Kedua Itu dari hama Terutama hama tikus Oh, tikus Ini pun Tantangannya Tantangannya Kalih Tapi yang paling ganas Ini kalih-kalih Kalih-kalih Soalnya suatanya ekstrim Agustus Tantangannya pun Keriting Aleh Hema tikus Hema tikus Hema tikus Nah, ini dengan kehadiran Benih cabe siostafi Nah, ini itu Peripun Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!